Orang kakek tamatan sekolah dasar di Kabupaten Blitar mampu menciptakan alat pengolah limbah plastik menjadi tiga jenis BBM berbeda yakni premium, solar, dan minyak tanah dengan harga lebih murah dari harga umumnya. Alat yang dinamakan destilator limbah plastik ini mengantarkan sang penciptanya meraih penghargaan di tingkat provinsi. Diproduksi sejak tahun 2009, puluhan mesin yang disebut destilator plastik ini juga telah dipesan hampir di seluruh Indonesia. Inilah alat pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM hasil karya muriani. Kakek tujuh cucu tamatan sekolah dasar ini belajar secara otodidak untuk menciptakan destilator pengolah sampah plastik ini. Alatnya yang menampung 10 kg plastik mampu memproduksi 10 liter tiga jenis BBM diantaranya premium, solar, serta minyak tanah. Proses produksi destilator penghasil BBM ini diawali dengan memilah limbah kantong plastik dan dijumur hingga kering. Sampah plastik kemudian dimasukkan dalam lubang produksi, ditutup rapat kemudian dibakar dengan suhu hingga 200 derajat Celcius. Setelah 4 jam, mesin berpori ciptaan warga karangan kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar ini mampu menghasilkan tiga jenis BBM berbeda yang siap digunakan.